Sementara itu pemirsa banyaknya keluhan terkait perilaku bergendara sopir angkutan umum yang kerap kegagalan membuat tim gabungan dari suku dinas berhubungan dan kepolisian lalu lintas wilayah Jakarta Barat menggelar operasi lintas jaya di jalan S. Parman Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam operasi ini sejumlah angkutan umum nampak melakukan manuver dengan tancap gas menghindari razia. Kopaja dan Metro Mini ini langsung tancap gas saat melihat adanya operasi lintas jaya yang digelar tim gabungan Sudin Berhubungan dan Satlantas Polres Jakarta Barat di jalan S. Parman Tanjung Duren, Jakarta Barat. Petugas pun hanya bisa melihat dua angkutan tersebut kabur menghindari razia. Operasi yang digelar karena banyak keluhan dari masyarakat soal perilaku bergendara angkutan umum ini masih banyak didapati sopir tembak dan tak memiliki simp. Bukan, bukan. Membak, ya. Sering, ya lumayan lah. Ini dikandangin gimana nih, Bang? Disilakan aja, emang kalau udah petugasnya memang harus begitu ya, ya silakan. Dalam operasi lintas jaya ini, banyak ditemui kendaraan umum yang tidak layak jalan serta tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. Sasaran sendiri kita kelengkapan maupun kelaikan angkutan umum barang. Yang diperhidupkan itu sesuai dengan kewarnaan kita dari angkutan umum barang, di sementara tadi ada Kopaja Metro Mini yang kita stok operasikan karena terkait surat-surat tidak lengkap. Sebanyak lima unit angkutan umum dikandangkan oleh petugas Sudin Perhubungan, sementara sejumlah sopir tertembak mendapat surat tilang oleh petugas kepolisian. Rencananya operasi seperti ini akan terus digelar mengingat banyak kecelakaan yang disebabkan angkutan umum tidak layak jalan. Dari Jakarta, Mipta Fulgani melaporkan.